Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, STKIP SOE, turut memberi andil dalam pengembangan pendidikan di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Mereka berharap setiap mahasiswa yang belajar di tempat ini bisa belajar membangun negara melalui jalur pendidikan keguruan. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, SOE, turut berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, khususnya pendidikan keguruan. Ketua STKIP SOE, Aret Bilik, mengatakan, para mahasiswa yang belajar di tempat ini diajarkan untuk memberikan sumbangsi kepada negara, salah satunya dengan meningkatkan kompetensi keguruan yang mereka pelajari. Dengan meningkatkan kompetensi keguruan, para mahasiswa yang lulus dari sekolah tinggi ini bisa mengabdi dengan baik demi kemajuan pendidikan di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saat ini sekolah tinggi sedang menerima pendaftaran mahasiswa baru dan ratusan mahasiswa telah mendaftar. Pembantu Ketua Satu Bidang Akademik, Yohanis Tanaem, mengatakan animo masyarakat untuk belajar di tempat ini cukup tinggi. Mereka telah memiliki lima program studi, sehingga calon mahasiswa bisa memiliki beberapa alternatif untuk belajar dan mengembangkan diri. Yohanis Tanaem mengatakan target rata-rata mahasiswa yang mereka terima setiap tahun adalah di atas 150an mahasiswa. Harapan kami untuk mahasiswa yang sementara kuliah termasuk mahasiswa baru, ya ini marilah kita bersama-sama membangun bangsa dan negara lewat pendidikan, khususnya pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. mahasiswa yang merupakan karir-karir pemimpin masa depan, kiranya mereka mau mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Mereka mau belajar dengan kiat, agar telah mereka boleh menjadi calon-calon pemimpin masa depan, dalam membangun bangsa dan negara, khususnya masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang sangat membutuhkan peningkatan kualitas pendidikan kerempuan. Target kami, karena kami setiap kali ini sudah itu kurang dari 100, sehingga target kami setiap pendidikan mahasiswa baru paling kurang 150. Karena ada 5 promos studi, sehingga kalau rata-rata satu promos studi 30, 5 promos studi berarti 100 lintun. Target bukan. Pembantu Ketua Satu Bidang Akademik Yohanis Tanai mengatakan, selama 5 tahun terakhir, lulusan ST Kipsoe telah mengabdi di berbagai tempat, khususnya menjadi guru-guru di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saat ini mereka juga sedang menerima mahasiswa baru untuk belajar di sekolah tinggi ini. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala Mauran, TVRI NTT.